Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Sampai sekarang masih lagi menjadi satu berita hangat Yang tidak akan mudah untuk berkesedahan Pasti akan panjang cerita ini Berkenaan dengan Daim Zainuddin dan Mahathir lah siapa lagi Tapi ramai orang sebenarnya sedang menunggu Apakah kesudahan kepada Mahathir pula Atau tua yang sudah tua ni Yang sudah tidak lama lagi Mencapai 100 tahun umur dia Tapi pada masa yang sama masih lagi Tidak insaf-insaf Masih lagi mengganggu politik negara Malaysia dalam keadaan yang sudah tidak ada pun Apa-apa kuasa pun Sudahlah kalah Kalah dengan memalukan Tak ada jawatan Sudah ditolak sebenarnya Tapi masih lagi cuba untuk relevan Tapi dah tak relevan lah Oke jadi ada yang terbaru ini berkenaan dengan Mahathir Jadi Mahathir patutlah rasa takut sekarang ini Dia patut rasa takut Rasa risau Rasa bimbang Sehingga Buat pertama kalinya dalam keadaan sudah tua begini Belum pernah Mahathir buat tau Darilah dia jadi PM Sampai dia sudah jadi Bukan pembangkang Sampailah dia jadi Tak ada apa-apa lagi lah fungsi guna Tak ada lagi guna sekarang ini Sampailah sekarang Buat pertama kalinya Sampai dia terdesak Sampai ikut pergi Apa tu lah Antarmorandum tu Yang berhimpun di Di depan istana negara Sampai disiasat oleh pihak polis Sebab Yang ada kebenaran Hanya hantar memorandum Tapi dorang buat pula Perhimpunan Tentang lah Boleh lah katakan agaknya Perhimpunan haram Sebab Tidak pun kelulusan daripada pihak berkuasa Untuk mereka Berhimpun di sana Nah jadi Sekarang ini SPRM Akan panggil Tun Mahathir Jika ada bukti Terlibat salah guna kuasa Tun Mahathir Ingat Sepandai-pandai Tupai melompat Akhirnya jatuh Ke tanah juga Sepandai-pandai Jerung berenang Akhirnya Boleh masuk Kuali juga Enak dimakan Begitu saja Buat kari Oke jadi SPRM Akan panggil Tun Mahathir Jika ada bukti Salah guna kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Tidak menolak Kemungkinan Tidak menolak Kemungkinan Bahwa bekas Perdana Menteri Yaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Akan dipanggil Sekiranya Bukti Menunjukkan Adanya Pembabitan Beliau Dalam Kegiatan Salah guna kuasa Sumber berkata demikian Ketika dihubungi Oleh Esru Awani Pada Isnit Namun Enggan Mengulas lanjut Perkara itu Sebelum ini Sumber memberitahu Siasatan terhadap SPRM Terhadap Tan Sri Mokzani Dipercayai Ada kaitan Dengan dakwaan Guna kuasa Membabitkan Bapaknya Dr. Mahathir Seorang lagi Anak Mahathir Mirzan Turut disiasat Namun Kes itu adalah Kes yang berbeza Kalau tak silap Mirzan hanya Supaya dia Mengistiharkan harta Tapi untuk Mokzani Mokzani ini Agak Agak dasar Sikit lah Sebab Mungkin Mungkin Membabitkan Bapaknya Dr. Mahathir Seorang lagi Anaknya Dalam Siasatan sekarang Mirzan Tapi itu Apa Kes yang lain Siasatan SPRM Membabitkan Mokzani dan Mirzan Ada kaitan Dengan Bapak Mereka Kata Sumber itu Namun Kes Mokzani dan Kes Mirzan Masing-masing Tiada kaitan Antara satu sama lain Katanya Ketika dihubungi Di sini Pada ahad yang lalu Oke Kita tunggu Apakah akan terjadi Kalau Lama hadir Di dakwah Lepas itu Masuk penjara Nah Jangan Tak payah lama-lama lah Kalau dia kena penjara Lima tahun Dengan umur dia sekarang Silap-silap Silap-silap Dia berakhirlah Di penjara Kesian juga lah Pada 18 Januari lalu SPRM Dilaporkan Menghendaki Mirzan Untuk Mengistiharkan Segala aset Dan Ali dan tidak Alinya Yang dalam Pegangannya Nah Sama ada di dalam Atau Di luar negara Oke So Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati Sekalian Kita tunggulah Apa seterusnya Drama Ini bukan drama Buat-buat tau Ini drama betul-betul Oke Nah Tadi yang saya bacakan itu Yang saya kongsikan tadi itu Daripada Sinar Harian Kita jumpa lagi Bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Nampaknya Satu demi satu Berita buruk Untuk Daim Zainuddin Pertuduhan Terhadap Daim Zainuddin Yang telah dilakukan Pada Hari kemarin Nampaknya Mungkin Bukan yang terakhir Ya Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Disahkan Bahawa Pertuduhan semalam itu Mungkin bukan yang terakhir Jadi Mimpi ngeri Karma Balasan Kepada Daim Zainuddin Bukan Mungkin Mungkin Bukan yang terakhir Pertuduhan terhadap Hartawan Yang terkenal sekarang ini Daim Zainuddin Kerana Tidak patut Terhadap Arahan Untuk Mengistiharkan Hartanya Adalah Mungkin Bukan yang terakhir Ini susulan Ini susulan Terdapat Terdapat lagi Siasatan terhadapnya Berkaitan dengan Kesalahanlah yang lain Iaitu Salah guna kuasa Dan pengubahan Wang haram Ketua 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 Peserujaya SPRM Azam Baki Berkata Siasatan Bagi dua Jenis kesalahan itu Tetap Akan Diteruskan Walaupun Daim Zainuddin Sudahpun Diheret Ke mahkamah Semalam Jadi Ketua Peserujaya SPRM Sendiri Azam Baki Sendiri Mendedahkan Perkara yang Pasti akan Tak disukai Oleh Daim Zainuddin Ini Kalau Untuk kesalahan Tidak mengistiharkan Gagal Mengistiharkan Seperti yang Dikehendaki Oleh SPRM Itu Dia punya Hukuman itu Ringan Mungkin ringan Kerana Dendanya pun Kalau setakat Seratus ribu Itu bagi saya Mungkin Bagi Daim Zainuddin Kerana dia cukup kaya Kalau setakat Seratus ribu Itu tak ada masalah kot Tapi Untuk kesalahan Yang lain Kalau dia Didapati bersalah Untuk Pengubahan Wang haram Dan Salah guna Kuasa Itu adalah Kesalahan Yang jauh Lebih serius Daripada Hanya Tidak Hanya gagal Mengistiharkan Harta Seperti yang Dikehendaki Oleh SPRM Jadi Kalau lah Dia pula Terkena dengan Salah guna Kuasa Dan pengubahan Wang haram Itu satu perkara Yang amat sedih Amat menakutkan Dan pasti Tak disukai oleh Daim Zainuddin Menurut skop Siasatan terhadap Daim itu Dibuat di bawah Seksyen 23 Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Iaitu Salah guna Kuasa Untuk suapan Dan seksyen 4 Kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan hasil Daripada Aktiviti haram 2001 Iaitu Pengubahan Wang haram Katanya Selepas Pertuduhan Semalam Selepas Pertuduhan Semalam Yang dibuat Di bawah Seksyen 36 Kurungan 1 Akta SPRM Siasatan kami terhadap Daim Akan terus Diteruskan Untuk kes-kes yang lain Katanya Itu adalah Satu Pembayang Satu pembayang Bahawa Daim Zainuddin Belum selamat Belum selamat Kerana ada Kes yang masih Disiasat Seperti yang kita Ketahui Daim Zainuddin Kemarin Telah Disiasat Bukan disiasat Telah didakwa Di mahkamah Telah didakwa Di mahkamah Kerana Kesalahan Gagal Mengistiharkan Harta Gagal Mengistiharkan Harta beliau Seperti yang Dikehendaki Oleh SPRM Jadi untuk Kali ini Kemungkinan Besar Dia mungkin Akan didakwa Lagi Sekiranya Memang Terdapat Didapati ada Unsur-unsur Pengubahan Warham Atau rasuah Atau Salah guna Kuasa Di dalam Case yang Seterusnya Ataupun Di dalam Siasatan Yang dilakukan Oleh SPRM Oke So Kita tunggulah Apa yang Keputusan Seterusnya Daniel Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Untuk tekan butang Subscribe Like dan Share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Kita jumpa lagi Bye bye Seterusnya